Pendekar tanpa bayangan jilid 14. 40. Perlawanan Panglima Kerajaan Sang Seluruh pasukan Mongol sudah mengenal kakek itu dan mereka memandang dengan takut karena maklum bahwa kakek itu selain lihat ilmu silatnya dan pandai menggunakan sihir, juga kabarnya kejam sekali terhadap siapa saja yang membuatnya tidak senang. Setelah melayani dan menemani gurunya makan minum sampai puas dan agak mabok, Cui Beng Kui Ong mengajak muridnya bicara 4 metu dalam kamar rahasia agar jangan sampai ada yang mendengar pembicaraan mereka. Panglima Kee membawa gurunya ke dalam kamar rahasia dan mereka duduk berhadapan. Perkara penting apakah yang hendak Suhu sampaikan kepada saya? Agaknya merupakan rahasia besar. Memang ada urusan yang amat penting. Kata kakek kurus bongkok yang tampaknya seperti orang berpenyakitan dan lemah itu setelah minum lagi secawan arak. Aku mencari seorang murid siau limpai yang bernama Liu Bokeng dan kabarnya tinggal di Nanking. Tahukah hengkah siapa orang itu? Liu Bokeng di Nanking. Ya, saya tahu siapa dia walaupun tidak mengenal dekat. Kabarnya dia murid siau limpai yang liai, ilmu silatnya tinggi. Akan tetapi ada urusan apa dengannya maka Suhu mencarinya? Aku mempunyai dugaan kuat bahwa Liu Bokeng itulah yang menyimpan peta harta karun kerajaan Song yang dulu dikumpulkan oleh seorang taikam, pembesar kebiri. Harta karun yang tak ternilai harganya, berikut beberapa buah pusaka kerajaan Song. Panglima Kimbayan menatap wajah gurunya dengan hati tegang dan ingin sekali dia mengetahui lebih banyak. Suhu, bagaimana harta karun kerajaan Song disembunyikan dan petanya berada di tangan Liu Bokeng. Dengarkan cerita yang ku dapat dari orang yang bisa dipercaya, akan tetapi ingat, yang mengetahui hal ini hanya aku dan engkau harus merahasiakannya. Setelah Panglima Kimbayan mengangguk, kakek itu bercerita. Ketika terjadi perang antara pasukan Mongol yang menyerang pasukan Song dan kerajaan Song sudah hampir jatuh, terdapat seorang pembesar kebiri kepercayaan Kaisar Song, yaitu Tai Kambong yang selain pandai menjilat Kaisar, juga merupakan seorang koruptor besar. Dia berhasil mengumpulkan harta kekayaan kerajaan Song karena ketika kerajaan itu sudah diambang kehancuran, Kaisar Song mempercayakan Tai Kambong untuk menyembunyikan harta karun istana berikut beberapa benda pusaka. Tai Kambong menggunakan kesempatan itu untuk mengangkut semua harta itu ke suatu tempat tersembunyi, menyembunyikannya. Kemudian dia membunuh semua orang yang membantu dia mengangkut dan menyembunyikan harta itu. Kemudian dia membuat ke gambar peta tempat penyimpanan harta karun yang dirahasiakan itu. Tidak ada orang lain kecuali Tai Kambong yang tahu di mana tersimpannya harta karun itu. Walaupun banyak yang mengetahui bahwa Tai Kambong diserahi tugas menyelamatkan harta kerajaan Song yang hampir jatuh. Nah, demikianlah riwayat harta karun itu. Ketika pasukan kita sudah mendekati kota raja, seorang panglima yang membawa pasukannya menyerbu Tai Kambong yang memang tidak disukai oleh kebanyakan pejabat karena ia dianggap seorang yang menjilat dan membuat Kaisar Song menjadi lemah. Tai Kambong terbunuh, rumahnya dibakar dan semua hartanya yang berada dalam gedung dirampas oleh pasukan. Sejak itu, peta tempat persembunyian harta karun itu lenyap. Kemudian aku mendapatkan keterangan bahwa yang memimpin pasukan yang menyerbu rumah Tai Kambong dan yang membunuh orang kebiri itu bukan lain adalah Liu Bokeng. Nah, mudah ditarik kesimpulannya, bukan? Pasti peta harta karun yang hilang itu berada di tangannya karena dia yang memimpin penyerbuan. Besar sekali kemungkinannya bahwa sebelum membunuh Tai Kambong, dia merampas peta itu cuwi Beng Kui Ong mengakhiri ceritanya yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh panglima Kim Bayan. Wah, cerita yang menarik sekali, suhu. Saya pun yakin bahwa peta harta karun itu pasti berada di tangan Liu Bokeng. Kebetulan sekali. Saya memang sedang menyelidiki dan mengawasi para tokoh partai persilatan besar, terutama sekali Xiao Lim Pai. Karena Liu Bokeng itu seorang tokoh Xiao Lim Pai, apalagi baru saja suhu menceritakan bahwa dia bekas panglima kerajaan sang, maka kita dapat mengertak dan memaksanya untuk menyerahkan peta itu. Bagus. Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah Liu Bokeng di Nanking dan kita minta agar dia mau menyerahkan peta itu. Kalau dia menolak, kita paksa dia. Nanti dulu, suhu. Bukan saya tidak berani memaksanya, akan tetapi kalau kita menggunakan kera itu, tentu akan menimbulkan heboh dan rahasia peta harta karun itu akan diketahui orang banyak. Hem, kalau begitu bagaimana kita harus bertindak? Sebaiknya kita menggunakan kera yang lebih halus agar perkara ini tidak sampai terdengar orang luar. Kita pergi berkunjung ke rumah Jaksa Chiang. Dia adalah seorang sahabat yang akan mematuhi semua perintah saya. Melalui Jaksa Chiang kita panggil Liu Bokeng dan istrinya. Nah, di rumah itu kita dapat memaksa suami istri itu menyerahkan peta dan tidak akan ada orang mengetahui sehingga rahasia itu dapat terjaga rapat. Cui Beng Kui Ong mengangguk-angguk senang dan mereka berdua lalu berangkat ke Nanking yang tidak berapa jauh satu etaknya dan langsung mengunjungi rumah Jaksa Chiang. Jaksa Chiang menyambut kunjungan Panglima Kim dengan hormat, apalagi ketika dia mendengar bahwa kakek kurus bongkok itu adalah guru Panglima Kim bayan yang diakagumi dan juga takuti. Dua orang tamu agung itu menginap semalam di situ dan Panglima Kim menyuruh Jaksa Chiang untuk memanggi satu Liu Bokeng dan istrinya. Ketika Liu Bokeng dan Nyonya Liu tiba di kantor kejaksaan, Jaksa Chiang sendiri yang menerima mereka. Kemudian Jaksa Chiang membawa mereka ke dalam rumahnya dan memasuki sebuah ruangan luas yang letaknya di bagian belakang rumahnya. Panglima besar Kim dan gurunya ingin bicara dengan kalian, maka kalian masuk dan bicara dengan mereka, kata Jaksa Chiang. Dia sendiri tidak berani masuk mengganggu pembicaraan antara Panglima Kim dan Liu Bokeng karena dia sudah dipesan agar tidak ada orang lain mendengarkan pembicaraan mereka. Jaksa Chiang mengenal betul siapa Panglima Kim, maka tentu saja dia tidak berani melanggar larangan itu, karena melanggar berarti mati. Liu Bokeng dan istrinya menanti Jaksa Chiang mengetuk daun pintu. Setelah daun pintu dibuka, yang muncul adalah Panglima Kim Bayan sendiri. Jaksa Chiang menjura dan berkata dengan hormat. Kim Tai Chiang Kun, Liu Enghiong, pendekar Liu, dan Nyonya Liu telah datang memenuhi undangan Tai Chiang Kun. Baik, Liu Enghiong dan Nyonya Liu, silakan masuk kata Kim Bayan yang memberi isyarat kepada Jaksa Chiang agar meninggalkan tempat itu. Setelah Jaksa Chiang pergi, Panglima Kim menutup rapat daun pintu dan mengajak suami istri itu duduk menghadapi sebuah meja. Di seberang meja telah duduk kakek bongkok Cui Beng Kui Ong yang memegang sebatang tongkat hitam yang ujungnya runcing. Silakan duduk kata Kim Tai Chiang Kun sambil duduk di dekat gurunya, berhadapan dengan suami istri yang duduk di depannya. Melihat Kim Bayan dan kakek kurus itu tidak menyambut dengan salam, maka Liu Bok Enghiong dan istrinya juga tidak memberi hormat, melainkan duduk saja dengan sikap tenang. Setelah mengamati wajah suami istri itu beberapa saat lamanya, Panglima Kim lalu berkata dengan suaranya yang berat. Namun dia yang biasanya berbicara dengan suara nyaring itu kini menahan suaranya sehingga terdengar lirih. Liu Bok Enghiong dan Nyonya Liu, perkenalkan, aku adalah Panglima Besar Kim Bayan, komandan semua pasukan di provinsi ini. Adapun ini adalah guruku, Suhu Cui Beng Kui Ong dari Kota Raja. Liu Bok Enghiong dan istrinya mengangguk sebagai tanda penghormatan karena mereka diperkenalkan, lalu dia bertanya dengan sikap tenang. Melalui jaksa Chiang, Kim Chiang Kun memanggil kami suami istri ke sini, sebetulnya ada urusan penting apakah yang akan Chiang Kun bicarakan. Menghadapi sikap pendekar yang demikian tenang dan gagah, hati Kim Bayan merasa agak kesegan juga. Orang seperti ini pasti memiliki kegagahan dan merupakan lawan yang tangguh. Akan tetapi karena di situ terdapat gurunya, pula karena hatinya sudah hamat tertarik dan bersemangat mendengar akan adanya harta karuntak ternilai harganya, dia menekan rasa segannya dan berkata dengan metu mencorong penuhi bawah. Hem, benarkah engkau tidak tahu mengapa kami panggil, ataukah hanya pura-pura tidak tahu? Kami benar tidak tahu, Chiang Kun. Seingat kami, belum pernah ada persoalan di antara Chiang Kun dan kami. Tentu saja kami merasa heran dan tidak mengerti. Liu Bokeng, engkau adalah seorang tokoh Siaulimpai, bukan? Benar, saya murid Siaulimpai Jawa pendekar itu tegas. Dan engkau dulu adalah seorang panglima kerajaan sang. Benar, Liu Bokeng memang tidak pernah menyangkal bahwa dia bekas panglima kerajaan sang walaupun kini telah mengundurkan diri setelah kerajaan itu jatuh. Nah, sebagai seorang tokoh Siaulimpai dan bekas panglima kerajaan sang, tentu mengerti apa kesalahanmu terhadap pemerintah kerajaan Goan kini suara Kim Bayan terdengar mengancam. Liu Bokeng mengerutkan alisnya dan berkata, Chiang Kun, Siaulimpai tidak mempunyai urusan dengan pemerintah, dan biarpun sebagai panglima kerajaan sang dahulu saya pernah berperang melawan pasukan Mongol, akan tetapi hal itu terjadi di waktu perang. Sekarang saya bukan panglima kerajaan sang lagi dan tidak mempunyai kesalahan apapun terhadap pemerintah kerajaan Goan. Hem, Liu Bokeng, pandai engkau bicara. Apa kau kira aku tidak tahu akan keadaanmu? Biarpunmu kamu manis, namun hatimu diam-diam membenci pemerintah kami. Buktinya, semua penawaran pemerintah padamu untuk memegang jabatan membantu pemerintah, kau tolak. Dan kami tahu bahwa Siaulimpai bersikap tidak bersahabat dengan para pejabat pemerintah kami. Dua hal itu saja sudah cukup untuk menangkap dan menghukumu sebagai pemerontak. Diam-diam Liu Bokeng marah mendengar ucapan itu. Dia tahu bahwa panglima kim hanya mengada-ada agar dapat mencelakakannya. Biarpun dia tahu bahwa dia dan istrinya terancam bahaya, Liu Bokeng masih bersikap tenang ketika dia menjawab. Kalau ada tuduhan bahwa Sia memerontak, hal itu hanya fitnah belaka. Akan tetapi Chiang Kun adalah seorang panglima yang berkuasa, tentu berhak mengambil keputusan untuk menyalahkan atau membenarkan orang tanpa melihat bukti. Silakan kalau Chiang Kun hendak menangkap saya, akan tetapi harap membiarkan istri saya pulang karena ia bukan murid Siaulimpai dan juga bukan seorang bekas perwira kerajaan sang. Hmm, tidak bisa. Bagaimanapun juga, ia adalah istrimu ia tentu mengetahui pula akan semua rahasiamu. Kalian berdua akan kami tahan dan periksa dengan teliti. Kalau dalam pemeriksaan itu tidak ada bukti bahwa engkau menentang pemerintah kami, barulah kalian berdua bebas dari tuduhan. Liu Bokeng maklum bahwa kalau dia dan istrinya ditangkap, tidak dapat diharapkan akan dibebaskan. Jelas bahwa panglima Kim Bayan ini sengaja hendak menangkap dia dan istrinya karena dendam kepada bekas panglima kerajaan sang dan karena dia murid Siaulimpai yang mungkin sedang dia curigai. Akan tetapi hati pendekar ini masih penasaran kalau istrinya ikut ditahan. Silakan kalau Chiang Kun hendak menahan dan memeriksa saya. Akan tetapi demi keadilan, jangan menahan istri saya. Panglima Kim hendak membantah, akan tetapi pada saat itu, seperti yang sudah mereka atur dan rencanakan, Cui Beng Kui Ong mengangkat tangan ke atas dan berkata, Chiang Kun, tidak perlu bersikap keras. Sekarang tidak ada lagi permusuhan antara pemerintah dan kerajaan sang yang sudah wancur. Maka, daripada bermusuhan lebih baik bersahabat. Kalau Liu Bok Eng mau menyerahkan peta harta milik kerajaan sang itu kepada kita, kita sudahi saja urusan ini dan biar suami istri ini pulang dengan aman. Panglima Kim berkata kepada Liu Bok Eng. Nah, engkau mendengar sendiri ucapan suhu tadi. Kami dapat memaafkanmu dan tidak akan menuntut kalau engkau mau mengembalikan peta harta milik kerajaan Goan kami. Kini taulah Liu Bok Eng apa yang tersembunyi di balik penahanan dirinya dan istrinya. Hal yang sudah dia khawatirkan terjadi. Entah bagaimana, agaknya guru dan murid itu telah mengetahui tentang harta karun yang disembunyikan mendiang tai kambong yang berada di tangannya. Liu Bok Eng menjawab, Ciyang Kun, bagaimana mungkin ada harta karun kerajaan Goan yang datang dari luar Tiongkok? Saya tidak tahu tentang harta karun kerajaan Goan. Kini Cui Beng Kui Ong yang bicara. Orang Shiliu, tidak perlu engkau berbohong. Kami tahu bahwa engkau yang memimpin pasukan menyerbu rumah tai kambong dan membunuhnya. Pasti engkau yang merampas peta harta karun itu dari tangannya. Lebih baik serahkan saja peta itu kepada kami karena engkau tidak mempunyai pilihan lain. Liu Bok Eng masih berkeras membantah. Mendiang tai kambong adalah seorang pembesar kerajaan Seng. Bagaimana mungkin dia menyimpan peta harta karun kerajaan Goan? Ini mustahil. Liu Bok Eng panglima ke membentak marah. Harta karun itu dahulunya memang milik kerajaan Seng yang dicuri dan disembunyikan mendiang tai kambong. Akan tetapi sebagai seorang bekas panglima engkau tentu mengetahui peraturan perang, yaitu semua harta milik pihak yang kalah menjadi hak milik pihak yang menang. Maka, harta pusaka itu yang berasal dari kerajaan Seng yang kalah, harus menjadi hak milik pemerintah kerajaan Goan. Kalau engkau masih berkeras tidak mau menyerahkan peta itu kepada kami, berarti engkau hendak memberontak dan engkau dan istrimu, juga anakmu termasuk semua pembantumu akan dihukum mati. Nyonya Liu yang sejak tadi diam saja mendengarkan, tidak kuat menahan rasa penasaran di hatinya. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata, suaranya tetap lembut namun mengandung serangan tajam. Kim Chiang Kun. Saya seringkali mendengar didengang dengungkan bahwa pemerintah kerajaan Goan adalah pemerintahan yang adil terhadap rakyat, tidak seperti pemerintah yang telah lalu. Akan tetapi Chiang Kun hendak bertindak sewenang-wenang terhadap kami yang tidak melakukan kesalahan apapun. Saya bersumpah bahwa peta yang Chiang Kun cari itu tidak ada pada suami saya. Chiang Kun hendak memaksa dan mengancam membasmi seluruh keluarga kami. Di mana adanya keadilan yang didengang dengungkan itu? Wajah Kim Bayan menjadi merah mendengar ucapan dengan suara lembut yang terisi teguran keras itu. Dia membentak kepada Liu Bokeng. Orang si Liu, apakah engkau tidak dapat mengajarkan kesopanan kepada isterimu? Hayo sekarang menjawab, mau tidak engkau menyerahkan peta harta karun itu kepada kami? Liu Bokeng adalah seorang memiliki banyak pengalaman dan dia bukan orang bodoh. Dia tahu benar bahwa kalau dia menyerahkan peta itu kepada Kim Bayan, tidak urung dia dan istrinya tidak akan dibiarkan hidup karena sudah tahu akan rahasia peta harta karun. Pula, dilubuk hatinya dia tidak rela kalau harta karun itu terjatuh ke tangan orang Mongol. Maka dengan tegas dia menjawab, peta itu tidak berada pada saya, bagaimana dapat saya berikan? Hem, engkau memilih ditangkap dan dijatuhi hukuman? Terserah. Panglima Kim Bayan lalu berteriak ke arah pintu. Perwira pengawal, kerahkan pasukan untuk menangkap suami istri ini. Daun pintu terbuka dan belasan orang prajurit yang dipimpin seorang perwira pendek gendut memasuki ruangan itu dan mengepung Liu Bokeng dan istrinya yang masih duduk, sedangkan Kim Bayan dan Cui Beng Kui Ong sudah menjauhkan diri. Melihat diri mereka dikepung, suami istri itu bangkit berdiri. Sikap Nyonya Liu mengagumkan karena ia berdiri dengan macu bersinar penuh keberanian. Setelah memandang kepada Panglima Kim dan menerima isyarat dengan anggukan kepala, perwira itu berseru. Tangkap dua orang ini dia menudingkan telunjuknya ke arah suami istri itu. Seorang prajurit seolah segerombolan serigala kelaparan hendak memperebutkan domba mendengar perintah ini. Bagaikan berlomba mereka menubruk ke arah Nyonya Liu, ingin lebih dulu dapat meringkus dan merangkul wanita yang masih tampak cantik menarik itu. Akan tetapi, kejutan yang tidak enak didapatkan empat orang prajurit yang bergerak paling depan. Nyonya Liu menyambut mereka dengan tamparan dan tendangan. Mereka berteriak mengadu dan terpelanting roboh dengan kepala pening tertampar atau dada sesak tertendang. Melihat ini, enam orang prajurit menerjang Nyonya itu, sekarang lebih berhati-hati dan mereka bukan terdorong keinginan untuk merangkul dan meringkus wanita cantik itu, melainkan merobohkan dan menangkap. Nyonya Liu melawan dengan gerakan gesit. Kalian pengecut-pengecut tak tahu malu Liu Bokeng membentak marah melihat istrinya dikeroyok. Akan tetapi sebelum dia turun tangan, belasan orang prajurit, dipimpin perwira gendut pendek itu, telah menyerangnya. Liu Bokeng dan istrinya mengamuk. Tentu saja delapan belas orang prajurit dan seorang perwira itu bukan apa-apa bagi Liu Bokeng yang lihai bukan main. Bahkan istrinya, yang tidak setinggi dia ilmu silatnya, juga bukan merupakan makanan lunak bagi para prajurit yang mengeroyoknya. Akan tetapi suami istri itu masih membatasi tenaga mereka sehingga mereka hanya merobohkan para pengeroyoknya tanpa membunuhnya. Melihat betapa suami istri itu melakukan perlawanan, Kim Bayan menjadi marah sekali. Dia memberi isyarat kepada Chui Beng Kui Ong dan mereka berdua maju. Panglima Kim Bayan menghampiri Nyonya Liu sedangkan Chui Beng Kui Ong menghampiri Liu Bokeng. Nyonya Liu yang mengamuk telah terkena sabetan golok sehingga pangkal lengan kanannya terluka. Karena ini gerakannya agak melemah, namun ia masih mengamuk dengan hebat bagaikan seekor harimau betina. Tiba-tiba ada angin menyambar dasyat dari samping. Ia berusaha mengelakakan tetapi serangan golok yang menyambar itu dasyat sekali karena yang menyerangnya adalah Panglima Kim Bayan sendiri. Ujung golok Panglima Kim menyambar leher Nyonya itu sehingga terluka parah. Darah menyembur dan tubuh Nyonya Liu roboh dan ia tewas seketika. Melihat istrinya roboh mandi darah, Liu Bokeng mengeluarkan teriakan melengking seperti seekor singa marah. Tubuhnya menyambar ke kanan-kiri dan setiap kali kaki atau tangannya menendang dan menampar, tentu ada seorang pengeroyok yang roboh dan tewas. Sekali ini dia tidak membatasi tenaganya. Kemarahan dan sakit hati melihat istrinya terkapar tewas membuat pendekar ini mengamuk. Dia berhasil merampas sebatang golok lalu menerjang dengan hebat. Dia merasa seolah bertempur dalam sebuah peperangan. Para pengeroyoknya adalah tentara Mongol dan dia masih menjadi seorang Panglima Kerajaan Sang. Dalam waktu singkat, belasan orang para jurit roboh tewas. Mayat mereka berserakan malang melintang dan ruangan itu banjir darah. Akan tetapi, dari luar masuk lagi belasan orang para jurit bantuan dan kembali Liu Bokeng diketung dan dikeroyok banyak orang. 41. Pesan Akhir Seng Panglima Pakakasa Robohkan dia akan tetapi jangan dibunuh beberapa kali Panglima Kim Bayan berseru kepada para para jurit. Dia ingin menawan Liu Bokeng dan keadaan hidup untuk dipaksa mengaku dan menyerahkan peta harta karun. Akan tetapi, perintah ini lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Untuk menyerang nekat dengan niat membunuh saja sudah hamat sukar, apalagi menyerang dengan syarat tidak boleh membunuh. Bekas Panglima Kerajaan Sang itu kini mengamuk hebat dan dia bahkan sudah merampas sebatang tombak dari seorang korbannya. Dia kini memainkan tombak itu sebagai sebatang toya, tongkat, yang menjadi senjata andalannya. Liu Bokeng adalah seorang murid siau limpai yang ahli bersilat dengan toya. Begitu dia memegang tombak yang dimainkan sebagai toya, para para jurit yang baru masuk mengeroyok itu pun berpelantingan. Bahkan Liu Bokeng yang melihat istrinya terbunuh oleh Kim Bayan, berusaha terus untuk menyerang Panglima Mongol itu. Muut Sing Untuk sekian kalinya, Liu Bokeng melompat bagaikan seekor burung Garuda, menyambar dan tombaknya menyerang ke arah kepala Kim Bayan. Ketika Kim Bayan mengelak, Liu Bokeng melanjutkan serangannya dengan tusukan tombaknya, menggunakan jurus Kim Sengkan Goat. Bintang emas mengejar bulan. Hai It, Trang Kim Bayan menangkis dengan goloknya sambil memutar badan karena serangan toya tadi datangnya dari belakang. Gerakannya itu adalah jurusin Leong Tiausi, naga sakti sabetkan ekornya. Akan tetapi Panglima Mongol itu terkejut bukan main karena telapak tangan kanannya yang memegang gagang golok terasa panas dan nyeri. Bukan main kuatnya tenaga dalam yang dimiliki Liu Bokeng. Padahal, Panglima Kim Bayan adalah seorang Panglima dan ahli silat yang terkenal memiliki tenaga besar. Pada saat itu, dua orang perwira-perajurit menyerang dengan golok mereka dari belakang. Seorang ahli silat yang tingkatnya sudah setinggi tingkat Liu Bokeng, memiliki perasaan yang amat peka dan telinga yang tajam. Seolah memiliki metu di belakang tubuhnya, Liu Bokeng memutar tubuh di dahulu itu yanya. Dua orang perajurit menjerit dan roboh dengan kepala pecah. Robohlah 20 orang lebih yang tewas oleh amukan Liu Bokeng membuat para perajurit menjadi gentar. Mereka hanya berani mengepung dan mengancam tanpa berani menyerang terlalu dekat. Hal ini memudahkan Liu Bokeng untuk terus mendesak Kim Bayan dengan serangan-serangannya. Dia kini memainkan sinpang lohai, toya sakti kacau lautan, yang gerakannya amat hebat, bergelombang dan didahului angin pukulan yang menyambar-nyambar dasyat. Kim Bayan memutar goloknya melindungi diri, akan tetapi dia terus didesak mundur. Pada saat itu, Cui Beng Kui Ong mendekati Kim Bayan. Dia mengerahkan kekuatan sihirnya, lalu membentak. Liu Bokeng, istrimu telah mati. Dunia ini gelap bagimu, gelap, gelap, gelap kakek kurus bongko itu menggerak-gerakan tongkat hitamnya ke arah muka Liu Bokeng. Pendekar ini terkejut bukan main karena tiba-tiba saja cuaca menjadi gelap dan dia tidak dapat melihat apa-apa seolah ada batu hitam yang menutupi pandang matanya. Dia menyadari bahwa ini adalah pengaruh sihir yang amat kuat, maka dia menahan napas dan mengerahkan tenaga saktinya untuk melawan dan menolak pengaruh sihir yang membuat pandangannya gelap itu. Pada saat itu, para para jurid yang mengepungnya, mendapat isyarat dari Kim Bayan lalu menyerang Liu Bokeng yang hanya berdiri diam seperti orang kebingungan. Akan tetapi begitu senjata-senjata tajam itu menyerangnya, Liu Bokeng biarpun tidak melihat, dapat mendengar dan merasakan. Tongkat tombak di tangannya digerakkan memutar, menangkis semua senjata dan sekaligus membagi pukulan. Empat orang para jurid roboh dan tewas seketika. Panglima Kim menjadi marah bukan main. Juga Cui Beng Kui Ong merasa penasaran. Jelas bahwa sihirnya mampu mempengaruhi Liu Bokeng sehingga pendekar itu tidak mampu melihat karena pandang matanya gelap, akan tetapi masih saja Liu Bokeng demikian lihai sehingga merobohkan empat orang lagi. Sedikitnya sudah ada dua losin para jurid tewas sehingga ruangan itu penuh dengan mayat dan darah berceceran kemana-mana, keadaannya sama dengan akibat pertempuran dalam peperangan. Berulang-ulang Panglima Kim Bayan menyerang dengan pengerahan seluruh tenaganya, menyerang dari depan, kanan-kiri atau belakang. Akan tetapi lawan yang keadaannya seperti orang buta itu selalu saja dapat menangkis sehingga senjatanya terpental. Sementara itu, Panglima Kerajaan Sang itu mengerahkan terus tenaga saktinya untuk membuyarkan pengaruh sihir. Kegelapan itu perlahan-lahan mulai berkurang. Akan tetapi dalam keadaan remang-remang itu, kembali dia mendengar sambaran senjata yang digunakan Kim Bayan untuk menyerangnya. Dia cepat menangkis dengan tombaknya. Tranggok! Sekali ini, saking kuatnya Liu Bokeng menangkis, golok itu terpental dan Panglima Kim Bayan terhoyung ke belakang. Akan tetapi pada saat itu, Cui Beng Kui Ong yang berdiri di sebelah kiri Liu Bokeng, menudingkan tongkat hitamnya dan dari ujung tongkat yang runcing itu meluncur anak panah kecil dengan cepat dan tanpa dapat dialahkan Liu Bokeng, anak panah yang ujungnya mengandung racun itu menancap di dada kirinya. Liu Bokeng terhoyung dan ketika matanya kini dapat melihat, dia terhoyung ke arah mayat istrinya, lalu roboh di samping mayat istrinya dan tewas. Melihat bekas Panglima Kerajaan Sang itu tewas, Kim Bayan mengeluh. Ah, banyak prajurit tewas dan Liu Bokeng suami istri juga tewas sehingga kita tidak bisa mendapatkan peta itu. Celaka sekali. Cui Beng Kui Ong memberi isyarat agar muridnya itu menutup mulut. Mereka lalu memerintahkan prajurit untuk membersihkan ruangan dan mengurus semua mayat, lalu mereka bicara di dalam. Jangan putus asa, kata Cui Beng Kui Ong. Sekarang kau periksa pakaian suami istri itu, barangkali petanya mereka simpan dalam pakaian. Kalau tidak ada, cepat pergi ke rumahnya, geledah seluruh rumah, tangkapi semua pelayan dan paksa mereka untuk mengaku. Aku yakin peta itu akan dapat kau temukan. Panglima Kim Bayan mengangguk setuju dan cepat dia pergi lagi ke ruangan tadi di mana jenazah Liu Bokeng dan istrinya belum mendapat giliran diangkut. Dia sendiri menggeledah seluruh pakaian suami istri itu, akan tetapi tidak menemukan benda yang dicarinya. Maka dia lalu pergi seorang diri ke rumah Liu Bokeng. Dia tidak ingin ada prajurit yang tahu akan peta itu, maka dia pergi seorang diri. Setelah tiba di rumah itu, dia mengumpulkan lima orang pelayan rumah tangga, mementak mereka agar mengaku di mana majikan mereka menyimpan surat-surat penting termasuk sebuah peta. Ketika lima orang pembantu rumah tangga itu bersumpah bahwa mereka tidak tahu, Kim Bayan mengikat kaki tangan mereka agar mereka tidak mampu melepaskan diri. Kemudian dia sendiri menggeledah seluruh isi rumah. Penggeledahan seorang diri ini makan waktu sampai setengah hari. Dia memeriksa dengan teliti namun tidak menemukan peta harta karun yang dicarinya. Dia menjadi semakin penasaran dan marah sekali. Lima orang pembantu rumah tangga itu dia suruh bawa oleh prajurit ke dalam tahanan dan rumah itu pun disita dan ditutup, dijaga prajurit. Jaksa Chiang yang menerima perintah Kim Bayan, menyiarkan kabar bahwa Liu Bokeng dan istrinya mengamuk sehingga terbunuh dan menyatakan bahwa suami istri itu adalah pemberontak yang berbahaya. Jenazah suami istri itu dimakamkan di tanah kuburan rakyat di luar kota Nanking. Para penduduk gempar mendengar berita ini. Sebagian besar dari mereka tidak percaya akan berita bahwa Liu Bokeng dan istrinya menjadi pemberontak dan mengamuk di rumah kejaksaan sehingga mati terbunuh. Akan tetapi pada waktu itu, siapa orangnya berani menyangkal atau membantah? Bahkan mereka yang mengenal baik Liu Bokeng, harus secara diam-diam kalau hendak berkunjung dan memberi hormat ke makam suami istri itu. Berita tentang terbunuhnya Liu Bokeng itu tersiar sampai ke Siaulimpai dan para pimpinan Siaulimpai menjadi terkejut dan juga khawatir sekali. Mereka bersiap-siap menjaga kemungkinan diserbu pasukan pemerintah Mongol. Gadis cantik jelita itu memasuki gapuran Nanking. Siang hari itu amat panasnya dan begitu memasuki kota, gadis itu merasa heran melihat betapa orang-orang memandangnya dengan sinar mata aneh seperti orang merasa iba. Bahkan ada beberapa orang wanita menahan tangis ketika melihat ia, akan tetapi tak seorang pun dari mereka bicara kepadanya. Gadis itu adalah Liu Ceng-Ceng. Hatinya merasa tidak nyaman melihat olah orang-orang itu. Biasanya, ia dan ayah bundanya amat dihormati dan disukai penduduk Nanking. Akan tetapi mengapa sekarang tidak ada yang menyapanya, bahkan memandang iba dan seolah hendak menyingkir dan menghindari pembicaraan dengannya? Ketika ia melewati rumah Tabib Leong, Ceng-Ceng teringat bahwa Leong Sinsha adalah sahabat karipayahnya, maka ia ingin bertanya kepadanya mengapa semua orang bersikap panah kepadanya. Kebetulan Tabib Leong berada di depan pintu toko obatnya. Paman Leong Ketika Tabib Leong melihat Ceng-Ceng, dia cepat memegang tangan gadis itu dan menariknya ke dalam rumah. Setelah tiba di dalam rumah, Tabib Leong yang merupakan sahabat baik keluarga Liu dan menganggap Ceng-Ceng sebagai anaknya sendiri, berkata dengan suara tersendat. Aduh, Ceng-Ceng, kemana saja kah engkau? Ah, atau aku harus mengatakan bahwa syukur engkau tidak berada di rumah ketika. Paman Leong, tenanglah dan ceritakan, apa yang kau maksudkan. Ketika apa? Apa yang telah terjadi? Ayah ibumu, Tabib Leong yang mendudak tak mempunyai anak dan hidup seorang diri itu menangis. Tentu saja Ceng-Ceng kaget bukan main. Akan tetapi gadis yang Tabah ini dapat mengendalikan diri, tidak hanyut dalam kekhawatiran dan berkata, Paman Leong, harap engkau suka menenangkan hatimu. Ceritakanlah, apa yang terjadi dengan ayah dan ibuku? Setelah menghela nafas berulang-ulang dan dia dapat menenangkan hatinya, Leong Sinsa berkata, Tidak ada yang mengetahui kejadian yang sesungguhnya, aku sendiri pun tidak tahu. Kami semua hanya mendengar bahwa ayah dan ibumu berkunjung ke kantor kejaksaan. Jaksa Ceng? Benar, mereka pergi ke sana, entah ada urusan apa. Lalu kami hanya mendengar bahwa ayah ibumu di sana mengamuk, membunuh banyak sekali prajurit, Akan tetapi mereka, mereka, juga tewas dalam pengeroyokan. Wajah Ceng-Ceng berubah pucat dan ia cepat menjatuhkan diri duduk atas kursi. Seluruh tubuhnya gemetar dan air mati menetes surun dari kedua matanya. Akan tetapi ia tidak mengeluarkan suara tangis. Akhirnya ia dapat bertanya dengan suara gemetar. Kapan terjadinya dan mengapa? Baru tujuh hari terjadinya dan apa sebabnya mereka mengamuk sehingga terbunuh, tidak ada yang mengetahuinya. Kalau begitu, aku akan segera ke rumah kami Ceng-Ceng hendak keluar, akan tetapi tangannya dipegang Tabib Leong. Jangan! Jangan ke sana, Ceng-Ceng! Rumahmu telah ditutup dan dijaga prajurit. Berbahaya sekali kalau engkau ke sana, mungkin engkau akan terbawa-bawa karena kabarnya, ayah ibumu dianggap sebagai pemberontak terhadap pemerintah. Engkau dapat terlibat. Hem, aku tidak takut, Paman. Aku tahu engkau tidak takut, akan tetapi apa perlunya menyianyikan nyawa sendiri? Pula, di bekas rumahmu itu engkau tidak akan menemukan sesuatu. Daripada ke rumahmu yang telah disita pemerintah, lebih baik engkau mengunjungi makam kedua orang tuamu di tanah kuburan umum. Ceng-Ceng memejamkan kedua matanya untuk menahan isak yang hendak mendesak keluar dari mulutnya. Hanya air matanya saja yang bercucuran keluar karena ia teringat kembali kepada ayah ibunya yang terbunuh. Akan tetapi, ia menyek air matanya dan mengangguk. Baik, Paman, aku hendak pergi ke sana. Ceng-Ceng melangkah hendak keluar. Ceng-Ceng, nanti dulu Leong Sin semenahannya. Tunggu sebentar, ada surat yang dulu dititipkan ayahmu kepadaku untuk diserahkan kepadamu. Kalau engkau pulang, Tabib Leong memasuki kamarnya dan keluar lagi membawa sebuah amplop yang diberikannya kepada Ceng-Ceng. Ceng-Ceng menerima sampul surat itu dan bertanya heran. Paman, bagaimana ayah dapat memberikan surat ini kepada Paman? Begini, Ceng-Ceng. Sebelum pergi ke kantor jaksa Chiang, ayahmu datang ke sini untuk menyerahkan surat ini kepadaku dan memesan agar kalau engkau pulang, aku menyerahkan surat ini kepadamu. Aku setelah mendengar akan malapetaka yang menimpa ayah ibumu, juga merasa heran, seolah ayahmu sudah tahu akan ancaman bahaya itu sehingga meninggalkan surat ini kepadamu. Ceng-Ceng merasa terharus sehingga tubuhnya lemas dan kembali ia menjatuhkan diri duduk di atas kursi, memegang surat itu dan menempelkan di dadanya seolah surat itu menjadi pengganti ayah ibunya. Setelah itu dengan kedua tangan gemetar ia membuka sampul surat dan menemukan sehelai surat dan sehelai peta di dalamnya. Peta ia biarkan dalam sampul dan surat itu diambil lalu dibacanya. Anak kami Ceng-Ceng tersayang. Kalau engkau menerima dan membaca surat ini, besar kemungkinan ayah ibumu ditawan atau terbunuh oleh para pembesar pemerintah. Karena kami, kalau tewas, bagaikan para jurid gugur dalam perang melawan penjajah, maka jangan engkau membalas dendam secara pribadi. Yang penting sekarang, pergilah dan cari harta karun dalam peta ini. Jangan sampai terjatuh ke tangan penjajah dan sumbangkan untuk keperluan para pendekar yang setia dan berniat melawan penjajah. Jadilah orang yang benar seperti yang selalu kami dan Imbiang Yoksian ajarkan, dan kami selalu mendoakan semoga engkau senantiasa dibimbing oleh Tian. Ayah ibumu, Liu Bokeng. Membaca surat itu, kembali air metu bercucuran dari kedua metu Ceng-Ceng. Ia mencumi surat itu lalu menyimpannya kembali dalam sampul dan memasukkan sampul kebalik bajunya. Ia termenung, teringat akan pesan ayahnya yang terakhir. Ayah ibunya juga mendiang paman gurunya, selalu mengingatkan agar ia menjadi seorang manusia yang benar. Masih ternih yang ditelinganya nasihat ayahnya. Hidup haruslah menjadi orang yang baik dan benar karena orang yang benar itu kekasih Tian, Tuhan, biarpun miskin dan bodoh, kalau benar akan merasakan kebahagiaan hidup. Sebaliknya, apa artinya kaya raya dan pandai berkedudukan tinggi kalau tidak benar? Dia akan menderita kesengsaraan batin dan menjadi kekasih setan. Ia pernah bertanya, ayah, bagaimana sih orang yang hidupnya benar dan yang tidak benar itu? Orang yang hidupnya benar adalah orang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Miskin dan bodoh tidak menghalangi kebahagiaan hidup orang yang benar. Sebaliknya, pintar, kaya dan berkedudukan tinggi tidak menolong kesengsaraan hidup orang yang tidak benar. Semua peringatan dan nasihat yang pernah didengarnya dari ayah ibunya, juga dari paman gurunya Im Yang Yoksian, terukir dalam hatinya dan menjadi pedoman hidup gadis ini. Baiklah, paman Leong, aku akan mengunjungi makam kedua orang tuaku. Terima kasih atas budi kebaikanmu menyampaikan surat tayah ini kepadaku. Ceng Ceng menjura dengan hormat lalu meninggalkan rumah Stabit Leong. Tidak sukar bagi Ceng Ceng untuk mencari makam ayah ibunya di tanah kuburan umum itu. Ia lahir di Nanking dan mengenal kota itu dengan baik. Biarpun dalam tanah kuburan itu terdapat banyak makam, namun makam kedua orang tuanya masih baru. Ia merasa terharu sekali melihat makam itu hanya merupakan dua gundukan tanah dan ada papan bertuliskan. Makam Liu Bokeng dan istrinya. Mungkin orang-orang yang merasa iba kepada orang tuanya yang menuliskan dan menancapkan papan itu di depan dua gundukan tanah. Akan tetapi rupanya tidak ada yang berani membuat bongpai, batu nisan, untuk kuburan suami istri itu. Ceng Ceng yang sudah membeli hio SWA, Dupa Biting, dan Lilin, segera melakukan upacara sembah yang di depan makam kedua orang tuanya. Ia tidak dapat menahan kesedihannya dan di tempat sunyi itu ia menangis terisak-isak. Ayah dan LBU, mengingat nasihat ayah ibu, aku tidak akan menuntut balas dendam agar terputus karma buruk, akan tetapi api penasaran ini tidak pernah akan padam di hatiku kalau aku belum mendapat penjelasan mengapa ayah ibu dibunuh, ratapnya sambil bersembahyang. Ia sedang menderita tekanan batin sehingga kurang waspada dan tidak tahu bahwa pada saat itu, belasan pasang metu sedang mengintainya. Termasuk sepasang metu bening yang mengintai dari tempat terpisah. 42. Lolosnya Putri Tunggal Panglima Sang Ceng Ceng duduk termenung depan makam, menunggu sampai api yang membara di ujung hio SWA membakar habis dupa liri itu. Barulah ia berlutut lagi depan makam mohon diri pamit kepada ayah ibunya. Akan tetapi begitu ia bangkit berdiri, terdengar gerakan banyak orang. Ia cepat memutar tubuhnya dan melihat sedikitnya 16 orang para jurid mengepungnya, dipimpin seorang berpakaian Panglima Gemerlapan, gagah perkasa dengan tubuhnya yang tinggi besar. Melihat para pengepung itu bersikap galak, Ceng Ceng tetap tenang saja dan ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hatinya agak tegang menduga bahwa mereka itu tentu ada hubungannya dengan kematian kedua orang tuanya. Ia memandang Panglima Tinggi Besar itu dengan sinar matah, tajam menyelidik. Nona, engkau kah putri Liu Bokeng yang bernama Liu Ceng Ceng tanya Panglima itu yang bukan lain adalah Panglima Kim Bayan dengan suara keren. Memang dia yang memerintahkan agar selalu ada para jurid yang diam-diam mengawasi kuburan itu dan melaporkan kepadanya kalau putri pendekar datang bersembah yang di situ. Tadi, begitu memasuki tanah kuburan, Ceng Ceng sudah tampak dan para pengamat itu segera memberit Tokim Bayan yang cepat datang membawa 16 orang prajurit. Dia merasa girang sekali karena dia yakin bahwa peta harta karun yang dicarinya itu pasti oleh mendiang Liu Bokeng diberikan kepada putrinya ini. Mendengar pertanyaan itu, Ceng Ceng menjawab tenang. Benar, aku adalah Liu Ceng Ceng, putri mendiang ayah bundaku yang dibunuh tanpa alasan. Maka, kebetulan sekali aku bertemu dengan kalian karena aku yakin kalian pasti mengetahui siapa pembunuh ayah bundaku. Hahaha, Panglima Kim Bayan tertawa dan memandang remeh gadis yang tampaknya lembut itu. Benar, kami tidak menyangkal bahwa kami yang membunuh Liu Bokeng dan istrinya. Kim Bayan sudah siap menghadapi kalau gadis itu menjadi marah dan hendak membalas dendam kematian orang tuanya. Dia tidak akan membunuh gadis ini, melainkan akan menangkapnya. Sayang gadis secantik Dewi itu dibunuh, pula, dia yakin gadis ini yang membawa peta harta karun. Akan tetapi dia merasa heran melihat gadis itu sama sekali tidak tampak marah dan tidak ada tanda-tanda akan menyerangnya walaupun mendengar pengakuannya yang jujur. Hem, kalau engkau yang membunuh ayah ibuku, Chiang Kun, aku ingin tahu, siapakah engkau dan apa alasanmu membunuh ayah ibuku? Kim Bayan tersenyum, senang melihat sikap yang demikian tenang dari gadis cantik itu, yang sama sekali tidak kelihatan marah. Aku adalah Panglima Kim Bayan yang mengepalai seluruh pasukan di daerah selatan ini. Alasanku membunuh Liu Bokeng dan istrinya adalah jelas dan harap engkau tidak merasa penasaran. Pertama, Liu Bokeng adalah seorang tokoh Xiaolin Pai dan juga seorang bekas Panglima Perang Kerajaan Song yang telah jatuh. Dua hal itu saja sudah cukup untuk menangkap Liu Bokeng. Kami masih dapat memaafkannya kalau dia mau bekerja sama membantu pemerintah kami. Akan tetapi ketika dia dan istrinya kami panggil ke kantor kejaksaan, dia bukan saja menolak, bahkan bersama istrinya mengamuk dan membunuh 20 orang lebih prajurit kami. Terpaksa kami membunuh mereka. Nona, apakah engkau mendendam kepadaku dan hendak menuntut balas? Ceng Ceng menggeleng kepala. Tidak, biarlah karma buruk yang akan menimpa dirimu kelak sebagai balasan kejahatanmu, datang melalui orang lain. Sekarang biarkan aku pergi, harap jangan mengepung aku. Eh, kuiit, nanti dulu, Nona Liu Ceng Ceng, Kim Bayan lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur menjauhinya. Setelah para prajurit menjauh, Panglima Kim Bayan berkata lirih. Nona Liu Ceng Ceng, sebetulnya menurut hukumnya, kami harus menangkap engkau juga sebagai putri orang yang dituduh pemerontak. Akan tetapi aku tidak tega untuk mengganggu seorang gadis muda seperti engkau yang ternyata amat bijaksana dan tidak mendendam karena kematian orang tuamu. Karena itu, kami memaafkanmu dengan satu syarat ringan saja. Hem, syarat apa? Ringan saja, engkau tentu menyimpan peta harta karun yang dulu disembunyikan ayahmu. Ceng Ceng mengerutkan alisnya. Ayahnya telah menyerahkan peta itu kepadanya dengan pesan agar peta itu tidak terjatuh ke tangan pemerintah Mongol, dan ia harus mencari harta karun itu untuk disumbangkan kepada para patriot bangsa yang berjuang untuk menentang penjajah Mongol. Kewajibannya adalah menjaga peta itu dan mempertahankannya dengan taruhan nyawa. Peta harta karun milik siapakah itu yang engkau maksudkan? Peta harta karun peninggalan Tai Kambong dari Kerajaan Sang. Ayahmu meninggalkannya kepadamu, bukan? Nah, serahkan peta itu kepadaku dan engkau akan bebas. Kalau harta karun itu peninggalan Kerajaan Sang, mengapa engkau memintanya? Engkau tidak berhak. Hem, Nona yang baik, sebagai putri bekas Panglima engkau tentu pernah mendengar aturan ini, yaitu semua milik kerajaan yang kalah perang menjadi hak milik kerajaan yang memenangkan perang itu. Nah, Kerajaan Sang kalah dan sudah jatuh oleh Kerajaan Goan yang menang, maka semua harta peninggalannya, termasuk harta karun itu, menjadi hak milik Kerajaan Goan, Mongol. Sebagai Panglima Besar Mongol aku berhak memiliki peta itu. Hayo cepat serahkan peta itu kepadaku kalau engkau ingin terbebas dari tuntutan dan hukuman. Ciyangkun, pada saat ini, peta tidak berada di tanganku, kata Cheng Cheng tegas. Sejak kecil ia mendapat pendidikan ayah ibunya, diantaranya agar ia tidak bicara bohong. Kini ia bicara dengan suara tegas karena ia sama sekali tidak berbohong. Peta itu memang ada padanya, akan tetapi saat itu memang tidak berada di tangannya. Panglima Kimbayan menatap wajah gadis itu penuh perhatian. Melihat sikap gadis itu yang demikian tenang dan ketika bicara suaranya juga tegas, dia percaya dan menduga bahwa tentu gadis itu sebelumnya telah menyembunyikan peta itu di suatu tempat. Gadis setenang ini pasti memiliki hati yang teguh. Kalau dia memaksanya, sedikit sekali kemungkinannya ia akan mengaku di mana peta itu atau menyerahkannya kepadanya. Tiba-tiba timbul gagasan yang dianggapnya amat baik dan menguntungkan. Memaksa dan membunuh gadis ini sekalipun tidak ada untungnya. Lebih baik dia membujuknya agar Cheng Cheng mau menjadi selirnya. Kimbayan bukan seorang yang metuk keranjang, akan tetapi kalau dia dapat mengambil Cheng Cheng menjadi selir, ada dua keuntungan baginya. Pertama, gadis ini memang cantik jelita dan tentu akan menyenangkan kalau dapat menjadi selirnya. Kedua, kalau gadis ini sudah menjadi istrinya, tentu peta harta karun itu akan diberikan kepadanya. Nona Liu Cheng Cheng, sebetulnya menurut peraturan pemerintah, sebagai putri pemberontak, aku harus menangkap atau bahkan membunuhmu. Akan tetapi aku merasa kasihan kepadamu melihat engkau hidup sebatang kera. Maka, marilah engkau ikut aku dan tinggal di rumahku sebagai istriku. Engkau akan hidup bahagia, aman dan dihormati. Cheng Cheng mengerutkan keningnya. Tidak, Kim Chiang Kun, aku tidak mau menjadi istrimu. Sudahlah, tidak ada perlunya kita bicara lagi. Aku pergi. Hem, Liu Cheng Cheng, engkau tidak tahu diri, tidak mengenal budi kebaikan orang. Engkau menolak untuk menjadi keluargaku, berarti engkau menentangku. Dan menentang aku sama dengan memerontak Kim Bayan lalu memberi isyarat kepada pasukannya dan mereka segera berlarian datang mengepung Cheng Cheng. Tangkap gadis ini, jangan dibunuh perintahnya. Para prajurit segera berebutan hendak meringkus gadis cantik itu. Akan tetapi begitu gadis itu bergerak, mereka semua terkejut karena gadis itu lenyap dan yang tampak hanya bayangan putih berkelebatan cepat bukan main. Semua terkaman mereka luput, bahkan begitu Cheng Cheng menggerakkan kaki tangannya, beberapa orang prajurit terpelanting roboh. Melihat ini, Panglima Kim Bayan terkejut juga. Tak disangkanya gadis yang tampaknya demikian lemah lembut itu dapat bergerak sedemikian cepatnya. Tahulah dia bahwa gadis itu memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi. Dia sendiri lalu terjun dan menggerakkan tangan yang membentuk cakar untuk mencengkeram bunda Cheng Cheng, sambil mementak nyaring. Panglima ini selain lihai ilmu silatnya, juga pandai ilmu gulat. Kalau cengkeramannya itu mengenai pundak Cheng Cheng, jangan harap gadis itu akan mampu lolos. Haa iih Cheng Cheng berseru dan tubuhnya berkelebat ke depan mengelak sambil merobohkan dua orang prajurit di depannya, lalu cepat memutar tubuh menghadapi Kim Bayan yang tadi menyerang dari belakang namun luput. Panglima Kim yang penasaran kini menubruk gadis itu bagaikan seekor biruang menubruk kambing. Dengan tubuh lentur sekali dan gerakan luar biasa cepatnya, Cheng Cheng mengelak ke kiri dan kaki kanannya mencuat, menendang ke arah perut Panglima Kim. Panglima itu terkejut, tidak menyangka bahwa serangannya yang dasyat tadi pun bukan saja dapat dilakan, melainkan gadis itu bahkan menyambut dengan tendangan yang cukup kuat. Plak tangannya menangkis sambil berusaha untuk menangkap pergelangan kaki gadis itu. Akan tetapi tiba-tiba tubuh gadis itu mencelat ke atas dan dengan tubuh diputar kakinya yang kiri menyambar ke arah kepala Kim Bayan. Panglima itu berseru kaget karena hampir saja mukanya kena disambar kaki Cheng Cheng. Dia membuang diri ke belakang dan terhindar dari tendangan yang dilakukan dengan tubuh di udara dan tubuh berputar itu, akan tetapi dia terhuyung ke belakang. Wajah Panglima itu menjadi merah karena malu dan marah. Pergunakan senjata. Kalau perlu kita lukai gadis ini akan tetapi jangan dibunuh teriaknya kepada para prajurit. Kini hasrat untuk mempersunting gadis itu lenyap dari pikiran Panglima Kim. Yang ada hanya keinginan mendapatkan peta dan kalau dia sudah berhasil meringkus Cheng Cheng, terluka atau tidak, dia akan menggunakan paksaan, kalau perlu dengan penyiksaan. Karena sudah merasa jerih terhadap gadis itu, para prajurit begitu mendengar perintah komandan mereka, segera mencabut gelok dan mengepung Cheng Cheng dengan wajah puas. Cheng Cheng maklum akan bahaya yang mengancam. Untuk melarikan diri, tidak ada kesempatan karena selain banyak prajurit mengepungnya, juga Panglima Kim yang lihai itu sudah mencabut geloknya yang besar dan berat. Cepat ia melompat dan menyambar sebatang kayu ranting sebesar lengannya dan menggunakan ranting itu sebagai senjata untuk membela diri. Kini para prajurit mulai menyerang dengan golok mereka. Cheng Cheng menyambut dengan ranting di tangannya. Gadis itu berkelebatan dan selain menangkis dan mengelak dari hujan senjata lawan, ia pun membalas dan setiap kali rantingnya berkelebat, tentu ada seorang pengeroyok terpelanting jatuh. Akan tetapi ia tidak mau membunuh dan yang direbohkan itu hanya menderita luka yang tidak terbahaya. Melihat ketangguhan Cheng Cheng, Kim Bayan ikut pula menyerang dan gerakan golok Panglima itu dasyat sekali sehingga Cheng Cheng harus mengeluarkan semua kecepatan dan kepandainya untuk melindungi dirinya. Andai kata tidak dikeroyok, kiranya Cheng Cheng mampu mengimbangi Panglima Kim Bayan. Akan tetapi karena dikeroyok banyak prajurit, ia pun mulai kerepotan. Andai kata para pengeroyok itu bermaksud membunuhnya, kiranya Cheng Cheng tidak akan dapat bertahan lama. Akan tetapi para prajurit itu, juga Panglima Kim Bayan sendiri, menjaga serangan mereka agar jangan sampai membunuh gadis itu dan inilah yang memungkinkan Cheng Cheng untuk dapat bertahan. Namun gadis ini maklum bahwa tidak ada jalan baginya untuk melarikan diri dan kalau pertempuran itu dilanjutkan, akhirnya ia akan terluka dan tertawan juga. Pada saat yang gawat bagi Cheng Cheng yang sudah terdesak itu, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Tak tahu malu. Laki-laki pengecut mengandalkan jumlah banyak mengeroyok seorang gadis. Tampak bayangan berkelebat dan seorang pemuda yang tampan sekali telah menerjang memasuki kepungan. Hebat sekali gerakan pemuda itu. Dia memegang sebatang pedang dan ketika dia bergerak, sinar hijau menyambar-nyambar dan sebentar saja empat orang prajurit pengeroyok sudah roboh dan tewas. Pemuda berpedang hijau itu segera menyerang Panglima Kim Bayan dan gerakan pedangnya mendatangkan angin yang kuat. Kim Bayan terkejut bukan main. Dia mengerahkan tenaga dan menggunakan goloknya untuk menangkis pedang sinar hijau itu. Teranggut bunga api berpijar dan berhamburan ketika dua senjata itu bertemu dan Kim Bayan merasa betapa tangannya yang memegang gagang golok tergetar hebat. Dia terkejut bukan main karena maklum bahwa tingkat kepandayan pemuda yang baru datang ini tidak kalah lihainya dibandingkan tingkat kepandayan Cheng Cheng. Dia memutar goloknya dan berseru memberi aba-aba. Bunuh pemuda ini setelah memberi aba-aba, Panglima Kim kembali menyerang dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Dia membacokan goloknya sambung-menyambung dan bertubi-tubi, akan tetapi pemuda itu selalu dapat menangkis dengan pedangnya yang bersinar hijau. Sementara itu, Cheng Cheng yang kini hanya menghadapi pengeroyokan para prajurit, dapat memeladiri dengan baik, bahkan merobohkan beberapa orang dengan totokan rantinya. Setelah menangkis serangan golok Panglima Kim beberapa kali, pemuda itu membalas dengan serangan yang dasyat. Pedangnya berubah menjadi segulungan sinar hijau menerjang bagaikan gelombang ke arah Panglima Kim. Panglima Mongol ini memutar golok menangkis dan berseru minta bantuan anak buahnya. Empat orang prajurit menyerang pemuda itu dari belakang membantu komandan mereka. Akan tetapi pemuda itu mengeluarkan teriakan melengking, pedangnya menyambar-nyambar dan empat orang prajurit itu roboh mandi darah dan tewas seketika. Melihat ini, Panglima Kim bayan terbelalak dan merasa gentar juga. Biarpun dia mampu menandingi pemuda itu, namun dia pasti berada dalam bahaya karena pemuda itu sungguh tangguh dan gerakan pedangnya selain dasyat juga liar dan aneh. Dia berseru lagi dan lebih banyak prajurit mengeroyok pemuda itu. Ternyata pasukan pembantu datang ke tanah kuburan itu dan jumlah mereka semua tidak kurang dari 50 orang. Pemuda mengamuk sambil mencari Panglima Kim bayan, akan tetapi Panglima itu telah lenyap karena melihat kehebatan pemuda itu dan ketangguhan ceng-ceng, diam-diam dia telah melarikan diri. Ceng-ceng yang dikeroyok banyak prajurit, seperti biasa ia tidak mau membunuh, hanya merobohkan mereka dengan totokan ranting, tamparan tangan kiri atau tendangan kakinya. Ketika ia melihat betapa pemuda yang menolongnya itu mengamuk bagaikan seekor naga, membunuh banyak prajurit, ia merasa ngeri. Dengan ginkangnya yang tinggi ia meloncat dan keluar dari kepungan, mendekati pemuda yang sedang mengamuk lalu berkata, Sobat, tidak perlu membunuh banyak orang. Mari kita pergi sebelum lebih banyak prajurit datang. Pemuda itu agaknya maklum bahwa kalau makin banyak prajurit datang, ratusan orang mungkin ribuan, dia sendiri tentu akan celaka. Tidak mungkin mereka berdua melawan ribuan orang prajurit yang mengeroyok. Baik, kita pergi katanya dan dia lalu mengamuk untuk membuka jalan. Terjangannya demikian hebat sehingga para prajurit mundur ketakutan karena siapa yang berani maju tentu roboh. Pemuda itu melihat bayangan ceng-ceng berkelebat ringan dan cepat bukan main. Dia kagum dan melompat lalu mengejar. Ceng-ceng sudah berlari meninggalkan tanah kuburan dengan cepat sekali. Pemuda itu mengejar dan mengerahkan ginkangnya untuk menyusul. Akan tetapi alangkah heran dan kagumnya ketika melihat kenyataan bahwa biarpun dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tetap saja gadis berpakaian putih itu selalu berada di depannya dalam jarak sekitar lima tombak dan tak pernah lebih dekat. Tahulah dia bahwa dalam hal gin keng gadis itu benar-benar istimewa dan dia tidak mampu menandinginya. Setelah mereka tiba jauh dari kota Nanking, barulah ceng-ceng berhenti dalam sebuah hutan. Ia berhenti dan membalikan tubuhnya, tersenyum menyambut pemuda penolongnya. Pemuda itu pun berhenti di depan ceng-ceng. Sejenak mereka saling berpandangan dan ceng-ceng tersenyum manis. Lalu ia merangkap kedua tangan depan dada sebagai penghormatan. Setelah mengamati wajah dan gerak-gerik pemuda tampan itu, tahulah ceng-ceng bahwa ia berhadapan dengan seorang gadis yang menyamar pria. Akan tetapi ia tidak mau membuka rahasia orang. Biarlah gadis itu sendiri yang mengaku. Siapa tahu gadis itu memiliki rahasia pribadi mengapa ia menyamar sebagai seorang pemuda. Sobat, banyak terima kasih atas pertolonganmu tadi. Kalau engkau tidak keburu datang membantu, agaknya mustahil bagiku untuk dapat meloloskan diri dari pengepungan mereka. Dugaan ceng-ceng memang tepat. Pemuda itu adalah seorang gadis yang menyamar. Ia adalah Tan Lihang yang kita ketahui telah meninggalkan Coatu, pulau ular, untuk pergi merantau untuk menentang Kim Bayan yang telah menangkap ayah ibunya dan yang agaknya memusuhi partai-partai persilatan besar yang dianggap sebagai kekuatan yang menentang pemerintah kerajaan Mongol. Juga ia ingin membalaskan sakit hati ayah bundanya yang hampir tewas ketika berada dalam tahanan karena disiksa. Tadinya secara kebetulan ia melihat gadis yang dikepung pasukan di tanah kuburan itu dan ia mengintai, mendengarkan percakapan mereka. Ia sudah marah sekali ketika mengetahui bahwa Panglima Mongol itu adalah Kim Bayan, orang yang menyiksa ayah ibunya, yang ia anggap sebagai musuh besarnya. Akan tetapi ia merasa kecewa sekali mendengar betapa gadis itu, yang orang tuanya dibunuh Kim Bayan, tidak ingin membalas dendam. Walaupun akhirnya ia membantu setelah melihat ceng-ceng terdesak dalam kepungan, namun ia pun merasa tidak senang melihat sikap ceng-ceng yang dianggapnya lemah. Tadi ketika mengintai, ia tidak mendengar jelas siapa gadis yang dikepung pasukan Mongol itu. Ia merasa semakin penasaran ketika melihat bahwa gadis itu cukup lihai dan melihat pula betapa gadis itu tidak mau membunuh para pengeroyoknya, hanya merobohkan mereka tanpa membunuh atau melukai berat, seperti yang ia lakukan. Kini, setelah berhadapan, ia tidak tahan untuk tidak melampiaskan rasa penasorannya. Huh, tidak perlu merendahkan diri. Kulihat engkau memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, bahkan ginkangmu hebat. Sayang seorang gadis lihai engkau ternyata hanya seorang pengecut dan seorang anak puthau, tidak berbakti. Li Hang berkata demikian sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka ceng-ceng dan matanya yang jernih itu mengeluarkan sinar mencorong marah. Terima kasih telah menonton!